Intro Oke halo shalom semuanya Aduh ketemu lagi sama aku Febri Saragi tentunya Di acara yang aku tunggu-tunggu Kalian tunggu-tunggu kita semua tunggu-tunggu Apalagi kalau bukan cemilan Cerita milenial anak muda Oke nah teman-teman Edisi cemilan kali ini agak berbeda Berbeda dan agak khusus ya Karena kita punya program baru Yang namanya misi milenial bersaksi Tepuk tangan-tepuk tangan Oke Ya tentunya di misi Atau milenial bersaksi ini kita akan mendengar Semua anak-anak muda Anak-anak Tuhan yang Kesaksiannya mungkin bukan mungkin juga sih Pasti akan memberkati kita semua Entah itu tentang percintaan mereka Tentang keluarga dan bagaimana mereka lebih dekat dengan Tuhan Aku yakin teman-teman pasti akan diberkati Dengan program ini dan teman-teman juga Kalau mau ada yang mau disaksikan Boleh mau didoakan juga teman-teman Boleh terus tulis di kolom komentar ya Aku mau baca satu ayat firman Tuhan Untuk mengawali Acara kita pada malam hari ini Di Masmur 96 May 3 Ceritakanlah kemuliaannya Di antara bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di antara segala suku bangsa Jadi malam ini kita mau mendengar Bagaimana Tuhan Dan bagaimana perbuatan Tuhan Di antara Bukan di antara Di dalam kehidupan Para narasumber kita malam hari ini Ya perkenalkan nama saya Audrey Wendian Saya tingkat 4 Pro dimisi Kuliah di Institut Injil Indonesia Ya saat ini saya akan bersaksi Tentang latar belakang saya Terutama keluarga saya Saya ada di tempat ini Bukanlah kali pertama Tetapi ini adalah yang kedua kalinya Dan akan kedua kalinya juga Saya bersaksi tentang hal yang sama Nah teman-teman Saya adalah seorang anak Yang terlahir dari keluarga broken home Ibu saya Tidak mencintai Ayah kandung saya Karena Ayah kandung saya Menyukai ibu saya Atau menarik ibu saya Untuk hidup bersama Karena okultisme Atau kuasa gelap Jadi Papa saya Pernah menyatakan cintanya Kepada mama saya Tetapi mama saya menolak Karena Dia juga tidak mencintai papa saya Tetapi karena okultisme itulah Akhirnya mereka menyatu Kemudian Mama saya hamil Di luar nikah Hamil saya Tiga bulan Dalam kandungan Mama saya Singkat ceritanya Memutuskan untuk Pisah dengan papa saya Karena Pada saat itu Papa saya sudah mulai Keras Kekerasan Adanya kekerasan Dalam rumah tangga Karena Mama saya pernah menemukan Suatu Alat Alat ya Suatu alat Berkaitan dengan okultisme Dalam lemari Papa saya Nah Itu adalah awal Dimana papa saya Mulai Mukul Mulai Membenturkan Kepala mama Ke tembok Bahkan mulai Menyimpan Pedang putih Yang sangat tajam Itu dibawa bantal Ketika Tidur malam Nah teman-teman Hal tersebut adalah Membuat suatu Ketakutan Untuk mama saya Secara pribadi Dan tiga bulan Saya dalam kandungan Akhirnya Mama memutuskan Untuk pisah dengan papa Sampai dengan detik hari ini Mulai dari saya lahir Sampai dengan saya besar Sampai dengan saya dewasa Saya tidak mengenal Sosok seorang Ayah kandung saya Seperti apa mukanya Seperti apa suaranya Bahkan yang saya ingat Terakhir kali Saya dipertemukan Itu adalah tinggi badan Hanya tinggi saja Sama putih Itu selebihnya Daripada itu Saya tidak Tahu Sampai dengan detik hari ini Nah teman-teman Yang menjadi Suatu Kesedihan Atau pergumulan Bagi saya Sekarang ini Dunia sudah canggih Ada Media sosial WA Facebook Instagram Tetapi Dan kalau dipikir-pikir Itu adalah Jembatan terbaik Untuk bertemu dengan Papa saya Salah satu jembatan Untuk bertemu dengan Papa saya Tetapi Pada kenyataannya Hal tersebut Ternyata sangat sulit Untuk dilakukan Bagi saya Saya sangat Kesusahan Untuk bertemu Dengan Papa saya Saya tidak tahu Kenapa Tetapi Larangan dari keluarga Itu ada Larangan dari Mama Karena mungkin Papa terlibat Okultisme Jadi mungkin Mama tidak mau Apa yang terjadi Dengan Mama Itu terjadi Juga dengan saya Oleh karena itu Sampai sekarang ini pun Saya tidak Diizinkan Untuk bertemu Dengan Papa Nah pada waktu Saya Mulai Agak besar Kecil lah Balita Sampai dengan SMP Kalau bisa dibilang Kekerasan Mungkin itu Kekerasan ya Dulu saya Menyimpulkan itu Adalah Mama saya Melampiaskan Apa yang terjadi Dengan Dia dan juga Papa itu Dilampiaskannya Ke saya Kenapa Dulu saya bilang Begitu Karena Saya tidak Sebebas Seperti Anak lain Main sana Main sini Main ini Main itu Bahkan Mereka pun Dibebaskan Untuk Bergaul Dengan siapa Dengan laki-laki Maksudnya Bergaul dalam Arti berteman Seperti itu Tapi Kalau dengan saya Berbeda Dikekang Kalau bisa dikekang Ya dikekang Pulang sekolah Harus tidur Terus bangun Waktunya bermain Tidak diizinkan Bermain Malahan Sudah Diam saja Dalam rumah Terus Kalau misalnya Saya Lucunya Saya dulu Pernah lompat Dari jendela kamar Karena Saya sendiri Pengen bermain Tapi Tidak diizinkan Sama sekali Sudah Diam saja Di rumah Kau itu Layak Untuk di rumah Bukan layak Untuk Keluyuran Kesana kemari Akhirnya Saya Beberapa kali Saya memutuskan Untuk lompat Jendela kamar Supaya bisa bermain Dan merasakan Kebersamaan Bersama dengan Teman-teman Dan Sepintar-pintarnya Saya Selicik-liciknya Saya pun Akhirnya itu pun Ketahuan Dan Itu pun menyebabkan Saya dipukul Pojokan kamar Adalah saksi Dimana saya Menangis Dimana semua Badan saya Sudah bukan biru lagi Bukan hijau lagi Tapi ungu Bercampur Tidak tahu Gimana Kalau bisa Dibilang kebal Sepertinya Badan saya Sudah terlalu kebal Untuk setiap pukulan Dan Itu Membuat saya Tersiksa Saya pernah Maki mama saya Saya pernah Ya Maki Yang paling parah Itu maki Maki Terus Marah Pernah Kalau di kami Itu Sebut orang tua Itu tidak boleh Kau Itu sudah Anak durhaka Tetapi Saya menyebut itu Kau 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 Dan Kau Mama saya Pernah Bila saya Anak Durhaka Terus Mama saya Pernah Bila Dia Menyesal Melahirkan Saya Dia Menyesal Dia Pernah Bukan Pernah Dia Sering Sekali Bila Dia Menyesal Melahirkan Saya Di dunia Ini Itu Yang Membuat Saya Menyimpulkan Bahwa Oh Mungkin Itu Adalah Cara Mama Untuk Melampiaskan Apa yang Terjadi Di rumah Tangganya Salah Satunya Dilampiaskan Ke Saya Nah Teman-teman Tekanan-tekanan Itu Membuat Saya Iri hati Ya Tertekan Ya Terus Tapi Puji Tuhannya Mungkin Karena Sudah Terbiasa Pelayanan Pelayanan Remaja Terus Banyak Orang-orang Juga Yang Dukung Akhirnya Itu pun Buat Saya Tidak Kalau Bisa Dipikir-pikir Mengambil Jalan Pintas Sangat Mudah Untuk Oke Kamu Bergaul Bergaul Sama orang-orang Yang bebas Saja Kayak Gitu Mungkin Kamu Hamil Kamu Bisa Minum-minuman Keras Bisa Merokok Untuk Melampiaskan Apa yang Terjadi Di rumah Bukan Hanya Mama Saya Tapi Opa Oma Semuanya Itu terlibat Dalam Apa ya Bagaimana Mendidik Saya Dengan Cara Seperti Itu Selanjutnya Kembali lagi Tentang Papa Sampai Saya disini pun Saya bersyukur Sekali Saya bersyukur Bisa Kalau Banyak orang Bilang Tuhan Tangkap Saya bersyukur Tuhan Bawa saya Ketempat Ini Buat Saya Mengerti Banyak Hal Buat Saya Mengerti Kuat Dan Saya Bergumul Tuhan Saya Pengen Bertemu Papa Entah Itu Kapan Entah Kapan Tuhan Punya Nentuin Waktu Yang Tepat Buat Saya Saya Tidak Tahu Tetapi Yang Buat Saya Tertampar Itu Audrey Kamu Bisa Berkotba Di Depan Kamu Bisa Jadi WL Dipercayakan Sekalipun Banyak Kelemahan Kamu Bisa Menyanyi Kamu Bisa Hura Hura Tetapi Di belakang Latar belakang Keluargamu Sangat Hancur Terutama Soal Papa Yang Masih Terlibat Okultisme Nah Teman-teman Saya Berpikir Tuhan Kalau Saya Masih Ketemu Papa Terus Papa Masih Sehat-sehat Puji Tuhan Saya Masih Masih Bisa Layani Tetapi Bagaimana Kalau Saya Dipertemukan Papa Pada Saat Papa Sudah Dipanggil Tuhan Adalah Suatu Hal Yang Sangat Berat Adalah Suatu Beban Buat Saya Ketika Orang Tua Saya Dipanggil Tuhan Belum Bertobat Seperti Saya Di tempat Ini Dan Itu Mungkin Akan Menjadi Beban Seumur Hidup Bagi Saya Kalau Misalnya Itu Menjadi Kenyataan Terus Pertolongan Tuhan Juga Walaupun Saya Belum Dipertemukan Dengan Papa Tetapi Pertolongan Tuhan Itu Nyata Beberapa Tahun Kemudian Mama Menikah Lagi Dengan Papa Yang Sekarang Papa Saya Puji Tuhannya Dia Punya Didikan Yang Benar Benar Berasa Seperti Papa Kandung Sendiri Bahkan Sebenarnya Kalau Dibilang Rasa Untuk Mencari Papa Kandung Yang Benar Benar Kandung Itu Tidak Ada Karena Saking Sudah Tergantinya Dengan Papa Yang Sekarang Bahkan Saya Dengan Adik Saya Pun Tidak Ada Berasa Beda Seperti Oh Saya Bukan Anak Dari Papa Adik Saya Anak Dari Papa Jadi Pembedaannya Itu Kelihatan Tetapi Tidak Tuhan Benar Benar Kasih Seorang Sosok Ayah Yang Benar Benar Hadir Dalam Kehidupan Saya Untuk Bisa Membuat Saya Merasa Oh Ini Papa Kandung Tuhan Menghadirkan Dia Benar Benar Membuat Saya Merasa Saya Sudah Punya Papa Kandung Seperti Itu Yang Tuhan Kasih Buat Saya Dan Saya Bersyukur Untuk Semua Itu Karena Saya Merasa Keluarga Saya Pun Lengkap Seperti Itu Walaupun Kenyataannya Bukan Seperti Itu Yang Saya Inginkan Terus Kasih Setia Tuhan Juga Dinyatakan Buat Saya Ketika Laki-laki Yang Benar-benar Kalau Bisa Dibilang Membuka Mata Pertama Di Dunia Ini Laki-laki Yang Pertama Kali Saya Lihat Sampai Sebelum Saya Berangkat Ketempat Ini Itu Adalah Opah Saya Bulan Januari Kemarin Selesai Liburan Saya Menerima Kabar Dukacita Seseorang Yang Benar Seseorang Yang Benar-benar Berarti Dalam Hidup Saya Seorang Laki-laki Yang Sangat Kuat Seorang Laki-laki Yang Mengajarkan Banyak Hal Pergi Dan Saya Berpikir Tuhan Belum Juga Ketemu Yang Satu Yang Satunya Lagi Sudah Pergi Terus Terus Saya Berpikir Apa Sih Maksud Tuhan Laki-laki Yang Benar-benar Jadi Tempat Saya Cerita Adalah Opah Terus Sekarang Jadi Begini Sama Siapa Saya Mau Menyanyi Sama Siapa Saya Mau Cerita Sama Siapa Saya Mau Bercanda Main Main Domino Main Segala Macam Nonton Nonton Bola Nonton Olahraga Semuanya Sama Siapa Lagi Terus Pada Saat Itu Yang Menjadi Hal Terberat Buat Saya Adalah Saya Tidak Bisa Pulang Dia Yang Merawat Saya Sejak Saya Kecil Tapi Saya Tidak Bisa Merawat Dia Sakit Sampai Dengan Saya Tidak Bisa Melihat Dia Ketika Dia Sudah Terbaring Kaku Tapi Satu Hal Yang Saya Syukuri Saya Pikir Saya Tidak Bisa Kuat Saya Tidak Bisa Kuat Saat Itu Juga Saya Tidak Butuh Tepangan Orang Bukan Tidak Butuh Siapa Saya Cuma Pengen Nangis 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 Dan Nangis Pengen Pulang Tidak Bisa Pengen Ngomong Tidak Bisa Saya Pernah Menghayal Tapi Mungkin Hayalan Itu Buat Saya Menyesal Juga Saya Pernah Menghayal Kalau Misalnya Opak Saya Dipanggil Saya Bakalan Buat Puisi Dan Ternyata Bulan Januari Kemarin Hal Itu Menjadi Kenyataan Akhirnya Dia Dipanggil Pulang Dan Saya Membuat Puisi Saya Mulai Menyalahkan Diri Apa Saya Salah Tuhan Kalau Saya Pernah Berpikir Begitu Ternyata Pikiran Itu Menjadi Kenyataan Sekarang Dan Itu Pikiran Saya Buat Saya Sakit Hati Buat Saya Menyalahkan Diri Sendir Pokoknya Waktu Itu Dan Saya Berpikir Saya Tidak Akan Kuat Karena Satu Sosok Yang Berarti Dalam Hidup Saya Sudah Hilang Tetapi Puji Tuhan Bukti Nyata Pertolongan Tuhan Itu Sampai Sekarang Tuhan Kuatkan Saya Ada Banyak Hal Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Kedupan Sangat Nyata Ketika Saya Jatuh Ketika Saya Memang Benar Benar Tidak Berdaya Bahkan Ketika Tidak Ada Orang Orang Di Samping Saya Tuhan Itu Nyata Tuhan Itu Benar Benar Bekerja Buat Hidup Saya Buktinya Kalau Saya Kuat Kalau Saya Bisa Bertahan Di Tuhan Tuhan Punya Peran Yang Sangat Sangat Penting Dalam Kehidupan Saya Untuk Mengubahkan Saya Menjadi Pribadi Yang Lebih Dewasa Dan Saya Bangga Saya Senang Ada Di Tempat Ini Lembaga Ini Membuat Saya Bertumbu Menjadi Sosok Yang Dewasa Yang Sudah Memahami Banyak Hal Yang Mungkin Itu Dulu Tidak Seharusnya Saya Pikirkan Tapi Sekarang Itu Benar-benar Menjadi Kekuatan Buat Saya Dan Semuanya Saya Dapat Di Tempat Ini Kemudian Pertolongan Tuhan Selanjutnya Ketika Seminggu Kemarin Saya Merasa Bukan Merasa Saya Ada Kesaksian Teman-teman Terus Tuhan Itu Tuhan Itu Berbicara Kepada Saya Tuhan Itu Nyata Tuhan Itu Bilang Seperti Ini Saya Itu Dekat Dengan Tuhan Dan Lain Sebagainya Dan Saya Berpikir Kenapa Tuhan Saya Tidak Bisa Seperti Itu Kenapa Saya Tidak Bisa Mendengar Tuhan Berbicara Kepada Saya Kenapa Saya Tidak Bisa Mengerti Maksud Tuhan Benar-benar Tuhan Nyatakan Buat Saya Saya Pengen Mengalami Punya Kesaksian Tentang Tuhan Dalam Kehidupan Saya Seperti Itu Nah Kemarin Itu Saya Memutuskan Untuk Puasa Seminggu Karena Saya Ditegur Dengan Saya Tidak Tahu Kata Kata Dari Mana Tapi Yang Jelas Kata Kata Itu Terngiang Ngang Sama Saya Kamu Cuma Mau Nuntut Saja Kamu Cuma Mau Nuntut Pengen Ini Pengen Itu Kamu Cuma Mau Nuntut Kamu Pengen Dekat Dengan Tuhan Karena Mau Kesaksian Segala Macem Tapi Kamu Sendiri Kamu Menutup Jalan Kamu Menutup Jalan Tentang Bagaimana Tuhan Itu Mau Kasih Berkat Buat Kamu Kamu Tutup Itu Sesungguhnya Kamu Itu Jauh Dari Tuhan Dan Akhirnya Kemarin Saya Memutuskan Seminggu Kemarin Saya Memutuskan Untuk Puasa Satu Minggu Ada Banyak Sekali Yang Tuhan Buat Di Hari Yang Pertama Tuhan Kasih Saya Kekuatan Saya Merasa Tuhan Sanggup Saya Puasa Satu Minggu Satu Hari Saja Saya Sudah Makan Pun Bagaimana Dengan Satu Minggu Tetapi Teman Teman Kembali Lagi Niat Untuk Dekat Sama Tuhan Itu Mengalahkan Kelaparan Mengalahkan Segalanya Mengalahkan Kelemahan Kita Bahkan Mengalahkan Ketidak Mampuan Kita Hari Pertama Tuhan Kasih Firman Yang Sama Tuhan Benar-benar Menguatkan Tentang Doa Daud Berdoa Karena Daud Tahu Daud Bilang Bahwa Tuhan Itu Satu-satunya Kekuatan Dalam Hidup Dia Terus Hari Kedua Ketika Saya Berdoa Tuhan Kok Dosa Itu Benar-benar Mudah Untuk Saya Lakukan Kenapa Ada Begitu Jalan Untuk Ngelakuin Dosa Itu Besar Sekali Untuk Saya Dan Akhirnya Di Hari Kedua Tuhan Tegur Lewat Panggilan Yesaya Saya Berdoa Tuhan Saya Mau Minta Ampun Saya Mau Saya Mau Ngalamin Tuhan Dan Saya Mau Minta Maaf Untuk Semua Dosa Itu Saya Sudah Berulang Kali Sebenarnya Minta Maaf Maaf Doa Maaf Buat Lagi Maaf Buat Lagi Maaf Buat Lagi Dan Akhirnya Hari Menangis Alkitab Yang Terbuka Di Depan Saya Itu Adalah Alkitab Yang Memang Terbuka Dari Sore Dari Siang Saya Tidur Siang Saya Tidak Sentuh Sampai Akhirnya Malam Pas Saya Menangis Itu Saya Tiba-tiba Tarik Spontan Alkitab Itu Dan Di Depan Mata Saya Terpampang Tentang Panggilan Tuhan Terhadap Yesaya Bagaimana Yesaya Diutus Tuhan Tuhan Bilang Disitu Di Ayat Yang Ke 6B Tuhan Bilang Sesungguhnya Kesalahanmu Telah Diampuni Dan Dosamu Dengan Lihat Ayat Itu Tuhan Baik Banget Dengan Kita Benar-benar Datang Sama Tuhan Mau Minta Ampun Walaupun Dosa Kita Memang Udah Parah Bahkan Udah Gak Layak Diampuni Tapi Sesungguhnya Tuhan Melihat Setiap Hati Kita Ketika Kita Datang Dengan Kesungguhan Tuhan Mengampuni Dan Saya Tidak Pernah Menyesal Saya Puasa Satu Minggu Walaupun Selama Satu Minggu Itu Tuhan Bilang Eh Teman-teman Bilang Audrey Kurusan Audrey Diet Ya Audrey Diet Ya Audrey Tidak Makan Segala Macem Tapi Saya Tidak Pernah Menyesal Saya Kurus Saya Menyesal Puasa Tidak Karena Tuhan Taruh Sesuatu Dan Tuhan Mulan Tapi Tuhan Benar-benar Bekerja Buat Saya Itu Kesaksian Saya Semoga Kesaksian Saya Memberkati Teman-teman Dan Jika Di luar Sana Teman-teman Bergumul Seperti Saya Bahkan Bergumul Lebih Daripada Saya Orang Lain Mungkin Bisa Menjadi Tempat Pelarian Untuk Kamu Bercerita Untuk Kamu Menuangkan Semua Yang Kamu Rasakan Ketika Kamu Ngalamin Pergumulan Tetapi Tuhan Satu-satunya Sumber Pertolongan Itu Datanglah Sama Tuhan Meskipun Tuhan Tuhan Tidak Bisa Menjawab Seperti Teman-teman Jawab Aku Cerita Sama Militia Militia Bisa Kasih Solusi Sama Aku Langsung Tetapi Beda Dengan Tuhan Cerita Sama Tuhan Tuhan Tidak Kasih Solusi Pun Tuhan Tidak Kasih Langsung Jawaban Pun Sama Aja Mending Cerita Sama Teman Tidak 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 Tuhan Itu Sekalipun Dia Tidak Langsung Memberikan Jawaban Namun Percayalah Dia Benar-benar Memberikan Kelegaan Dalam Hidupmu Dia Benar-benar Memberikan Kekuatan Bahkan Tanpa Kamu Sadaripun Dia Benar-benar Berperan Dalam Hidupmu Tetaplah Kuat Ketika Dunia Berusaha Menjatuhkanmu Tetaplah Berdiri Teguh Ketika Dunia Membuat Kamu Goya Tetaplah Berharap Sama Tuhan Ketika Kamu Tahu Bahwa Hanya Dia Satu-satunya Sumber Pertolongan Sekian Kesaksian Saya Tuhan Yesus Berkati Saya Akan Menyanyikan Sebuah Lagu Lagu Ini Adalah Salah Satu Lagu Yang Menguatkan Saya Bahwa Tuhan Mendengar Seruan Hati Kita Dan Tuhan Itu Ada Bersama-sama Dengan Kita Meskipun Melewati Badai Lembah Yang Kelam Sekalipun Tuhan Tidak Akan Pernah Sekali Sekali Kali Meninggalkan Kita Bapak Bapak Kau Mendengar Seruan Tuhan Hatiku Tak Pernah Kau Lepaskan Dari Kasihmu Lepaskan Lewat Lembah Kelam Kau Temani Aku Terima kasih Kampung mengalir kuasa dari tempat mahat tinggi Bapak kekamulia kau hadir disini Memulihkan hati menyembuhkan yang terluka Kukang tenang bersama Bapak Lewat lembah kelahan Kau temani aku Rohmu bekerja selalu Untuk kebaikanmu Mengalir kuasa dari tempat mahat tinggi Bapak kekamulia kau hadir disini Memulihkan hati menyembuhkan yang terluka Kukang tenang bersama Bapak Mengalir kuasa dari tempat mahat tinggi Bapak kekamulia kau hadir disini Memulihkan hati menyembuhkan yang terluka Kukan tenang bersama Bapak Kukan tenang bersama Bapak Kukan tenang bersama Bapak Kukan tenang bersama Bapak Biasa dipanggil Ya aku biasa dipanggil sama teman-temanku Ya bercanda ya Oke aku biasa dipanggil Pierre Untuk orang-orang deket biasa Manggil sayang, bebek gitu sih Ups gak ya bercanda ya Oke malam ini Aku mau menyaksikan Bagaimana Tuhan Sus baik banget Dalam kehidupan aku Secara khusus dalam melalui Masa studi dan pembentukan Selama aku kuliah Kebetulan aku adalah Alumni Kebetulan lulus tahun ini juga Di Institut Injil Indonesia Jurusan Teologi Dan Menjadi satu hal yang luar biasa Bagi aku adalah Ketika Pertengahan tahun 2019 Oleh karena satu dan lain hal Tentunya karena kesalahan aku ya Aku membuat satu kesalahan Yang begitu fatal sehingga Mengakibatkan aku harus mengalami Masa skorsing satu tahun Hukuman dari sekolah Dan Menjadi hal yang sangat berat Mengapa? Karena Orangtuaku kerja di lembaga Yang sama dengan kampus Tempat aku studi Dan kebetulan Kakakku yang pertama Juga adalah seorang dosen disini Untuk menerima satu hukuman Skorsing dengan Kondisi keadaan keluarga yang seperti itu Menjadi titik yang sangat berat Untuk aku alami Sangat malu Karena harus berhadapan Dengan teman-teman Dengan Kakak dan adik tingkat yang Kenal keluarga aku baik Mereka tahu bahwa keluarga kami Adalah keluarga yang Takut akan Tuhan Melayani Tuhan Dan Kebetulan juga Oleh anugerah Tuhan Selama di kampus Terus aku dipercayakan untuk ikut Ambil bagian dalam pelayanan musik Ketika Mendapat hasil Fonis Skorsing satu tahun Secara khusus pada saat itu Aku membuat masalah itu di Bulan Agustus Sampai dengan Fonis itu Baru aku terima bulan November akhir Masa-masa penantian itu Merupakan Hal yang begitu sulit aku alami Karena Masih harus ada di kampus Masih harus Berinteraksi dengan teman-teman Dengan rasa malu yang harus aku tanggung Sampai akhirnya pada satu titik Aku Stress Aku di kamar pada saat itu Siang-siang Karena waktu itu Kebetulan sudah tingkat tiga Kami lagi sibuk Mengurus proposal skripsi Dan Dengan tugas-tugas yang masih harus aku kerjakan Dengan proposal yang harus aku tulis Dengan masalah juga yang aku alami Akhirnya aku sampai di titik Aku stress Jam kuliah Aku gak ikut ada di kelas Aku ke kamar Pada saat itu memang nakal sih Kebetulan Ya nakal memang Aku simpen modem Hal yang sangat dilarang di kampus ini Aku simpen modem Dan pada saat itu Karena sangking stressnya Aku mengambil keputusan untuk Ngechat kakakku Yang nomor tiga Kebetulan dia perawat Di Malang Aku ngechat gini Namanya Joel Joe Obat apa yang bisa aku minum Sehingga aku bisa mati cepat ya Aku chat dia dengan keadaan nangis Mata sudah bengkak Akhirnya Dia video call aku pada saat itu Dan ketika dia lihat muka aku Aku dalam kondisi nangis seperti itu Dia langsung kaget Piar kamu kenapa Akhirnya dia hubungi mama papa Dan mama papa langsung Mengutus anak-anak asrama Untuk mencari aku ke kamar Awalnya aku gak mau keluar kamar Karena aku rasa Hidupku sudah selesai Di kamar itu Dalam kondisi stress seperti itu Aku berpikir untuk Mengakhiri hidupku Tapi karena Tuhan Yesus baik Akhirnya Tuhan bawa aku untuk keluar kamar Aku turun ke bawah Aku Ngelap air mata Dengan kondisi baju yang Masih dengan basah air mata Aku turun ke kamar Eh aku turun ke kamar Aku turun ke bawah Ke kantor papa Aku Aku cuman diem aja Aku ngomong banyak Aku cuman ngangguk ditanya ngangguk Geleng Stres Berat Dan akhirnya Aku ke rumah Padahal jam kuliah ya Aku ke rumah keluar ke rumah Mengambil waktu di rumah Dan kebetulan juga pada saat itu Tahun 2019 Aku mengalami Satu cedera di bagian tulang belakang Dimana aku harus terapi rutin Di rumah sakit Selama Satu minggu sekali Sehingga Bulan-bulan itu Banyak habis waktunya di rumah sakit Dan sampai pada satu hari Aku harus terapi ke rumah sakit Ditemani Joel Kami ngobrol banyak pada saat itu Dan satu hal yang Aku ingat sampai sekarang Menjalani masa-masa stres itu Kak Joel bilang gini Pierre Semua orang bisa jatuh Semua orang bisa gagal Tapi kita bersyukur Jadi orang Kristen Kita jadi orang percaya Kita jatuh Kita gak dibiarin sampai tergeletak Dan ketika kita jatuh Kita jatuh Itu pun berada dalam koridor kasih Tuhan Mendengarkan hal itu Aku Aku gak percaya awalnya Karena Masa Tuhan masih mau sayang sih sama aku yang kayak gini Yang Harusnya sekolah teologi Belajar Alkitab Dengar firman Tuhan setiap hari Harusnya Jadi orang baik Tapi kenapa justru aku Bikin masalah yang fatal Aku harus korsing Aku harus bikin malu orangtuaku Kakakku Dan orang-orang yang sayang sama aku Aku bikin malu mereka semua Apa bener Tuhan Yesus masih sayang sama aku Tapi Aku cuma diam Aku menangis Di titik itu aku sadar bahwa Aku anak Tuhan Di kampus aku belajar untuk jadi seorang hamba Tuhan Yang melayani Tuhan Tapi seringkali Kita sebagai manusia Kita lupa bahwa kita juga anak Tuhan Yang dikasih sama Bapaknya Yang disayang sama Bapaknya Yang ditegur sama Bapaknya Kalau kita bikin salah Disitu aku sadar bahwa Kasihnya Tuhan Yesus Kasihnya Bapakku yang di sorga itu Sebesar itu Dan Di titik itu juga aku bersyukur Karena Hidup kakak adek Laki-laki berdua Dengan Joel Kami jarang ngobrol yang Man to man gitu Empat mata jarang Tapi di titik itu akhirnya Kita bener-bener yang bisa Ngobrol empat mata Kami sharing banyak hal Tentang kesalahan yang aku buat Dan Aku belajar bahwa Tuhan Yesus sayang sama aku Melalui orang-orang yang ada di sekitarku Baik itu keluarga aku Teman-temanku Saudara angkatan di kampus Dosen-dosenku Aku bersyukur Tuhan Yesus pakai itu semua Mereka semua untuk Menunjukkan betapa sayangnya Tuhan Yesus sama aku Dan Masih dalam masa penantian Vonis hukuman satu tahun Aku masih tetap harus menjalani kuliah Masih harus berusaha baik-baik saja Di tengah situasi seperti itu Pada satu waktu Jam istirahat Aku datang ke kantor kakakku Kebetulan yang dosen Kak Grace namanya Akhirnya kami ngobrol tentang Masalah yang aku alami Dan Ya itulah luar biasanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus selalu pakai orang-orang sekitar kita Untuk mengingatkan betapa besar kasih Tuhan Yesus ya Kak Grace bilang gini Pierre Gak usah malu Kamu ingat Raja Daud? Iya aku ingat Dia Raja Israel Dia pernah jatuh Dia pernah gagal Dan Semua orang tahu dia gagal Bahkan kita sampai hari ini kita tahu Daud pernah gagal Tapi dia belajar untuk Bertobat Dia belajar untuk kembali sama Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus terima Tuhan Yesus terima dia Tuhan Yesus mengampuni dia Jadi Seberapa besar kesalahan kamu Pierre Tuhan Yesus sayang sama kamu Tuhan Yesus pasti mengampuni kamu Jangan rasa kecil diri Jangan rasa minder Jangan rasa takut Hadapi masalahmu Bersikaplah sebagai seorang laki-laki Jujur Dan Ingat bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu Firman Tuhan Firman Tuhan itu mengingatkan Saya bahwa Seringkali saya cuma belajar Alkitab Saya belajar untuk Mengerti bahwa Tuhan Yesus itu baik Tuhan Yesus itu mulia Tuhan Yesus itu setia Setia Bahkan dalam beberapa kesempatan pelayanan Yang Tuhan percayakan selama di kampus Kita bisa menyampaikan firman Tuhan Tapi seringkali kita gak sadar bahwa Kita pun jadi Objek kasih Tuhan Dan akhirnya di titik itu Saya terus diingatkan oleh Tuhan Melalui anak-anaknya Keluarga saya Teman-teman saya Yang terus mendukung Bahkan sampai dengan akhirnya Diumumkan Bahwa saya harus menerima Skorsing satu tahun Puji Tuhan Oleh karena kebaikan Tuhan Akhirnya Saya sudah dalam kondisi yang siap Tuhan percayakan untuk saya melayani Di Melayani masa Skorsing satu tahun Di Ambon Dan Menjalani masa Skorsing Masih dengan rasa yang Malu, minder sebenarnya Takut Gak bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan Atau apa segala macam Masih belum bisa menerima keadaan Tapi saya belajar untuk Menghormati pelayanan yang Tuhan berikan Dalam keadaan Serendah itu Ketika Tuhan masih izinkan kita melayani Tuhan masih izinkan saya ambil bagian dalam pelayanan Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul baik Dalam kehidupan saya Dan Sampai dengan mengakhiri masa Skorsing satu tahun Kalau mau disaksikan satu-satu Terlalu banyak kebaikan Tuhan Tapi yang saya pelajari setelah Mengalami Kalau bisa saya katakan Titik terendah dalam hidup saya itu Saya cuma bisa bilang Untuk teman-teman Bahwa Seringkali ketika Tuhan izinkan kita Berada dalam satu masalah Pergumulan Bahkan masalah itu mungkin Terjadi karena kesalahan-kesalahan kita Kita cenderung untuk lari Mencari hiburan Untuk pada hal-hal yang salah Mungkin ada orang yang lari ke Pornografi Ada orang-orang yang lari ke Narkoba Ada orang-orang yang lari ke Pergaulan yang tidak baik Dan teman-teman Yang mau aku saksikan dari cerita ini Adalah bahwa Ketika Tuhan izinkan teman-teman mengalami masalah Jangan lari dari Tuhan Tapi balik Karena Tuhan bukan Seseorang atau pribadi yang Ketika kita bikin salah Itu dia yang langsung marah Yang langsung Murka gitu Enggak teman-teman Tuhan Yesus adalah seorang Bapak Yang sayang sama kita Anak-anaknya Jadi ketika teman-teman bikin salah Teman-teman ngaku jujur di hadapan Tuhan Dan teman-teman yakin bahwa Akan selalu ada pengampunan yang besar Dari Tuhan Yesus Dan Saya bersyukur Bahwa Kasih Tuhan Yesus itu nyata melalui Orang-orang yang ada di sekitar saya Orang-orang yang saya kira akan mengucilkan saya Orang-orang yang saya kira akan Menjauhi saya Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus pakai mereka untuk Menunjukkan bahwa mereka juga mensupport saya Dalam keadaan seperti itu Dan saya sadar betul kalau bukan karena Tuhan Yesus Mungkin saya gak bisa ada sampai dengan hari ini Untuk bisa sharing hal ini Dan Tuhan Yesus terlalu baik teman-teman Seringkali kita bilang Tuhan Yesus baik Seringkali kita di gereja bernyanyi Memuji Tuhan Kita bilang Tuhan Yesus baik Tapi sebenarnya kita gak sadar bahwa Tuhan Yesus itu baik Nah teman-teman kebaikan Tuhan itu seringkali kita ukur Melalui materi Uang Atau ketika kita dapat hadiah Tapi kita lupa bahwa Ketika kita mungkin masuk musim hujan Terus Tuhan kasih satu hari cerah Tuhan Yesus baik Ketika terlalu lama musim panas Tuhan kasih hujan untuk bikin cuaca sejuk Tuhan Yesus baik Ketika teman-teman bangun pagi Teman-teman bisa buka mata Teman-teman bisa bernafas Tuhan Yesus baik Bahkan ketika mungkin Teman-teman bikin salah Ada orang yang negur teman-teman Dengan cara yang mungkin teman-teman gak suka Tuhan Yesus baik Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu Bukan apa yang kita mau Dalam Menjalani Masa penantian Untuk menerima fonis satu tahun Tuhan Saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya talenta bermain musik Dan untuk menulis lagu Dalam masa penantian Fonis satu tahun itu Tuhan bicara melalui firman Tuhan Seperti Bapak sayang anaknya Saya bersyukur kasih Tuhan itu saya rasakan dalam kehidupan saya Dan akhirnya saya tuangkan dalam sebuah lagu Lagu ini saya tulis Di akhir tahun 2019 Tapi baru akhirnya selesai Matang Itu di Akhir tahun 2021 kemarin Dan Saya rindu melalui lagu ini Dan refleksi yang sudah saya sampaikan melalui kesaksian saya ini Bisa memberkati teman-teman Kalau mungkin kata-kata saya terbelit-belit Intinya saya cuma ingin bilang bahwa Apapun masalah yang teman-teman hadapin sekarang Apapun kesulitan yang teman-teman hadapin sekarang Tuhan Yesus itu baik Dan Saya bersyukur juga Melalui seorang anak Tuhan Dalam obrolan kami Dia bilang kayak gini Tuhan Yesus baik ya pi Ya panggilan saya piar ya Tuhan Yesus baik ya pi Mungkin biasa ya kita dengar itu Tapi Ketika saya merenungkan Apa yang terjadi selama ini Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu Selalu Dan terlalu baik Untuk kehidupan kita Dan Kiranya Hidup dalam kebaikan Tuhan ini Kita maksimalkan untuk Baik dengan orang lain Quote yang selalu saya Pegang itu adalah Blessed to be your blessings Kita ini diberkati teman-teman Lalu apa yang mau kita lakukan dengan berkat itu Mari kita jadi berkat untuk orang lain Dan saya rindu melalui kesaksian ini Bisa menjadi berkat untuk teman-teman Dan Lagu yang saya tulis tadi akan saya nyanyikan Bersama teman-teman Terima kasih Tuhan sumberkati Bapak Bapak Telah ku terima kasih karunia Bahkan Bahkan semua yang ku punya Darimu Bapak Ku melangkah Nikmati gelap Dunia Terkubur Terkubur Lumpur Dosa Jauh dari Hadiratmu Bapak Tapi kau buktikan cintamu Bahkan Bahkan nyawamu Kau beri bagiku Tuhan Aku biji matamu Yesus Yesus kau Bapak Yang sanggup terima Aku apa adanya Tak lagi mengingat Tak lagi mengingat Noda Dan Dosa Yesus kau Bapak Cintamu sempurna Kau Kau Balut Luka Kau Cama Hati Kau Panggil Aku Anakmu Maaf ku Telah Lambat Tuk Sadari Hati 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 dunia ini hanya kau Bapak yang sanggup terima aku apa adanya tak lagi meningat kondak dan dosa Yesus kau Bapak cintamu sempurna kau baru buka kau jamah hati kau panggil aku anakmu kau balut buka kau jamah hati kau panggil aku anakmu kau balut buka kau jamah hati kau panggil aku anakmu oh oh yeah shalom perkenalkan nama saya master liang Reni Burunaung, saya mahasiswa semester tujuh di Institut Injil Indonesia saya anak tunggal dan saya bersyukur saya menjadi anak tunggal karena perjalanan ibu saya ketika mengandung saya sungguh banyak pergumulan ketika saya di perkirakan akan lahir pada bulan Februari pada waktu bulan Februari itu mama papa saya sudah pergi ke rumah sakit tapi ketika sampai di rumah sakit mama saya difonis bahwa bayi yang ada dalam kandungan telah meninggal sehingga papa saya harus menandatangani surat persetujuan untuk mengangkat janin yang katanya sudah meninggal tapi waktu malam papa saya tanda tangan persetujuan itu mama saya lari dari rumah sakit dengan keyakinan bahwa anaknya masih hidup akhirnya sepanjang bulan Februari telah selesai yang seharusnya saya sudah lahir sampai bulan Maret awal itu saya belum lahir-lahir kembali cek ke dokter dokter bilang anak ibu sudah benar-benar meninggal dan kalau saya tidak dioperasi maka mama saya pun harus ikut meninggal keputusan yang berat dari seorang kepala keluarga entah harus mempertahankan istrinya atau bayinya yang masih mereka imani anak ini hidup akhirnya mama saya memutuskan untuk pulang dia bilang kalau memang saya harus meninggal maka saya akan meninggal dengan bayi yang saya kandung akhirnya singkat cerita 12 Maret Tuhan menjawab pergumulan keluarga saya Tuhan menjawab pergumulan mama saya dan keluarga saya 12 Maret saya lahir dengan selamat saya lahir hidup di rumah saya dan dari situ mama dan papa saya menyebut saya sebagai anak berkat saya bertumbuh dewasa karena saya anak tunggal saya hidup lebih banyak enaknya daripada sedihnya semua yang dari mama papa saya bahkan dari opa-oma saya karena saya ini disebut anak berkat jadi semuanya mereka akan usahakan untuk saya ketika itu tidak ada mereka akan berusaha sampai itu ada SMA saya tidak diizinkan untuk sekolah jauh dari rumah dengan alasan saya ini tidak bisa bekerja tidak bisa pokoknya karena saya anak mama jadi papa saya tidak mengizinkan saya untuk pergi jauh tapi saya berkeras saya mau sekolah di luar daerah kami akhirnya saya sekolah SMA di kota dengan pergaulan di kota yang pada satu waktu dan pada satu titik akhirnya membawa saya menyadari kalau saya sebenarnya bukan anak berkat bagi keluarga saya saya belum menjadi berkat bahkan untuk diri saya sendiri saya tidak menjadi berkat sampai di satu titik saya melakukan kesalahan yang harus berurusan dengan pihak berwajib dan waktu saya sedang diurus di pihak berwajib mereka bilang kalau saya tidak bisa pulang jika mama papa saya tidak menjemput saya yang saya pikirkan adalah apakah ini yang disebut dengan anak berkat ketika jam 2 subuh keluarga saya harus menerima telpon bahwa saya ditahan dengan satu kesalahan yang saya buat waktu itu akhirnya jam 4 subuh saya melihat mobil keluarga saya terparkir mama papa saya turun dan saya sudah berpikir bahwa saya akan menerima yang pukulan hajaran atau mungkin makian yang harus keluar dari mulut papa mama saya tapi semuanya diurus saya dibawa pulang ke kosan saya disana saya melihat mereka tidak memukul saya bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar pun tidak saya terima satu kalimat yang memberkati saya dari papa saya dia bilang kamu gak salah papa yang salah didik kamu dari situ saya merasa bahwa saya belum menjadi berkat untuk keluarga saya pulang dari situ saya dibawa ke rumah pulang saya tidak tunggu lagi biasanya kalau saya pulang pasti saya di ruang tamu tapi karena saya malu dengan keluarga saya karena saya sudah berurusan dengan pihak yang berwajib akhirnya saya memutuskan untuk di kamar seharian dan di kamar itu saya berbicara saya tidak bilang berdoa tapi karena waktu itu yang saya tahu ya saya punya Tuhan tapi Tuhan yang mana pun saya belum paham tentang itu walaupun saya berkembang saya bertumbuh di keluarga yang mengenal Tuhan bahkan mama saya pelayan di gereja papa saya aktif dalam kegiatan di gereja tapi saya tidak mengenal Tuhan saya secara pribadi saya berbicara di kamar saya sendiri saya bilang Tuhan Tuhan kasih bagi keluarga saya saya ini anak berkat tapi sejauh ini saya gak jadi berkat bahkan untuk diri saya sendiri saya gak jadi berkat sampai Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi yang itu adalah panggilan saya melalui hamba Tuhan yang saya kenal hamba Tuhan itu tapi hamba Tuhan itu telah meninggal dia berbicara dalam mimpi saya bahwa kamu akan menjadi berkat jika kamu mengikut aku dan jadilah hamba Tuhan spesifik dikatakan bahwa saya harus menjadi seorang pendeta mimpi pertama saya abaikan karena saya pikir seorang saya menjadi seorang pendeta adalah mustahil mimpi yang kedua mulai menggelisahkan hati saya tapi tidak saya sharingkan dengan keluarga saya sampai pada mimpi yang ketiga akhirnya saya memberanikan diri untuk sharing kepada mama saya terlebih dahulu saya bicara sama mama saya ma saya tidak jadi masuk dokter saya tidak mau melanjutkan lagi studi saya yang sebenarnya saya sudah mendaftar di satu universitas kedokteran dan saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan respon mama saya cuma menangis dan mama saya bilang apa yang mendasari kamu memutuskan itu akhirnya saya bilang Tuhan berbicara dengan jelas kepada saya melalui mimpi yang sama tiga kali bahwa saya harus spesifik dikatakan saya harus menjadi seorang pendeta singkat cerita saya pun diurus semuanya sampai saya berangkat dan tiba di tempat ini setelah tiba di tempat ini saya pikir hidup saya sudah akan menjadi berkat bagi keluarga saya tapi ternyata tidak saya sendiri pun tidak terberkati ada di tempat ini awalnya dalam pembentukan saya saya merasakan yang namanya syok atau kaget dalam kebudayaan yang ada di sini dengan semua hal yang harus diatur dengan hidup saya sebagai anak tunggal yang terserah saya kapan saja dimana saja mau dengan siapa kamu pergi itu urusan saya bukan urusan bahkan mama papa saya pun membebaskan saya sebebas-bebas asalkan saya Sabtu Minggunya saya pelayanan tapi Senin sampai Jumatnya mama papa saya tidak tahu bagaimana saya akhirnya saya mencoba menerima keadaan bahwa saya sudah hidup di sini dan saya mencoba menjalannya saya melayani Tuhan di sini dengan semua talenta karunia yang Tuhan percayakan tapi ada satu titik saya bilang bahwa semua yang baik sudah saya lakukan tapi masalah itu masih ada entah dari orang sekeliling saya bahkan orang terdekat saya pun pernah mengkhianati saya dalam pelayanan itu banyak air mata yang saya lewati bahkan saya sempat dilemahkan tapi firman Tuhan menguatkan saya firman itu berkata waktu saya sedang saya mengambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan saya berdoa dalam beberapa waktu dan firman Tuhan berkata bahwa pikula kuk yang ku berikan sebab kuk itu enak dan ringan jika kamu menanggungnya di dalam aku maka saya memegang firman Tuhan ini sebagai kekuatan sampai dengan saat ini saya percaya bahwa saya benar-benar dipanggil Tuhan untuk menjadi anak berkat untuk mama papa saya untuk keluarga saya untuk semua orang yang saya kasihi terima kasih Tuhan memberkati saya akan menyaksikan suatu pujian yang menguatkan saya sampai hari ini untuk mengambil pilihan sampai dengan menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah hal yang mudah tapi saya berani berkata bahwa sampai hari ini saya telah memilih yang terbaik pilihan saya adalah hidup dalam Tuhan saya dan saya percaya dengan ini saya akan menjadi berkat sebagaimana keluarga saya menyebut saya sebagai anak berkat pilihan terbaik selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati ku bersyukur selalu kau ada dalam hidupku walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu suatu saat nanti pastikan pastikan terbukti kau pilihan terbaikku walau setinggi dunia tak mengerti mengapa mengasihimu mengasihimu suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku aku ok teman-teman luar biasa ya kesaksian ketiga bintang tamu atau narusumber kita malam hari ini aku yakin kita semua diberkati lewat kesaksian hidup mereka bagaimana Tuhan menolong memberkati menguatkan bahkan meneguhkan panggilan mereka sebagai hamba Tuhan nah kami semua tim malam ini juga mungkin tidak tahu apa yang sedang teman-teman alami Di rumah bagaimana kehidupan Teman-teman baik dengan keluarga Dengan studi dengan Bahkan hubungan asmara teman-teman juga Atau mungkin yang bergembul dengan pekerjaan Banyak hal yang teman-teman sedang lalui Tapi kesaksian malam ini Kami berdoa supaya teman-teman pun merasakan Apa yang kami rasakan bagaimana Tuhan begitu baik ya tadi Narsumu kita bintang tamu kita bilang Terus menerus bahwa Tuhan begitu baik Menolong hidup mereka sampai saat ini Ya teman-teman satu firman Tuhan untuk Menutup acara kita malam hari ini Dari Yesaya 41 dan 10 aku bacain Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Itu ya teman-teman Jadi apapun yang kita hadapi yang kalian hadapi Yang kamu hadapi malam ini Hari ini bahkan kamu takut akan hari esok Jangan takut sebab ada Allah Yang selalu memegang tangan kalian Tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan Sampai ketemu di acara kita minggu depan Dengan tema-tema yang menarik Dan narsum bintang tamu yang menarik juga Tetap jaga kesehatan Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Sebelum kita tutup acara ini Kami nanti mau bernyanyi Dan aku mau berdoa dulu untuk kita semua ya Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk Perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa Bagi kami semua Kesaksian tiga hamba-hambamu pada malam hari ini Yang memberkati kami semua Dan kami berdoa supaya Teman-teman yang mendengarkan Yang menyaksikan Yang kami tidak tahu spesifik Dan bagaimana masalah hidup mereka Malam hari ini bahkan Untuk menjalani kehidupan mereka Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang sama Yang memberikan kekuatan bagi kami semua Di tempat ini Juga memberkati semua teman-teman Yang ada di rumah Dengan berbagai macam pergumulan mereka Terima kasih Tuhan Berkati ketiga hamba-hambamu yang sudah bersaksi Pakai mereka lebih luar biasa lagi Bahkan kami semua Yang sudah malah ini pada malam hari ini Dan teman-teman yang menyaksikan juga Senantiasa diberkati Tuhan Dalam studi Cita-cita harapan Keluarga Bahkan apapun yang sedang mereka alami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang putus asa Tuhan kasih jalan keluar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa mengucap syukur Amin Sampai ketemu di cimilan berikutnya Tuhan Yesus memberkati Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada Di dalammu Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku Dalam gendamamu Aku punya Tuhan yang besar Yang kau berjanji Yang sanggung menggedapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kebenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji Yang sanggung menggedapi Iman ku bersepakat Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Ku terima sekarang Ku terima sekarang Ku terima sekarang Kemenangan darimu Ku terima sekarang Ku terima sekarang Ku terima sekarang Ku terima sorti